Pemirsa Fertalight Pertamina mulai dijual secara resmi hari ini, namun penjualan perdana ini masih terbatas di beberapa SPBU saja. Untuk mengetes pasar dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Priscilah Dahuan dan Curu Kamera Rangga Samudera dari SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat. Iya, Cila bagaimana sambutan masyarakat mengenai penjualan perdana dari Fertalight ini, Cila? Ya, Carlos, sejak dilakukannya launching pada pukul 9 pagi tadi, saat ini Pertalight resmi dijual di SPBU, beberapa SPBU di Jakarta. Dan salah satunya adalah di SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat, di mana sudah terlihat antrian kendaraan bermotor maupun kendaraan roda 4 yang sudah mengantri dan mulai mengisi bahan bakar jenis Pertalight di SPBU Abdul Muis ini. Dan memang Pertalight ini dijual terbatas dan hanya tersedia di 103 SPBU di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Di Jakarta sendiri, Pertamina telah menyiapkan sekitar 44 titik-titik area di Jakarta untuk disediakannya Pertalight ini. Dan memang Pertalight ini merupakan jenis bahan bakar baru dengan nilai oktan 90, di mana harga yang dijual adalah 8.400 rupiah per liternya, di mana memang lebih mahal sedikit dari premium dan lebih murah daripada Pertamax. Dan memang Pertamina ini menargetkan supaya penjualan Pertalight ini perharinya adalah sebanyak 5.000 liter per SPBU-nya. Carlos. Jilas, sudah adakah konfirmasi dari pihak terkait misalnya Pertamina berapa lama uji coba dari penjualan Pertalight ini akan dilakukan? Ya benar sekali, Pertamina menyatakan bahwa uji coba ini adalah selama 2 bulan. Dan memang itu tergantung dari reaksi pasar dan juga reaksi konsumen, di mana di situ akan dilihat daya beli masyarakat terhadap Pertalight. Dan memang Pertalight ini digadang-gadang menjadi salah satu bahan bakar alternatif pilihan, selain premium, karena dengan harga yang terjangkau, masyarakat dapat menikmati bahan bakar jenis Pertalight ini dengan nilai oktan yang yakni 90, dengan dapat menempuh jarak lebih jauh. Dan memang hari ini merupakan uji pasar di mana Pertalight telah resmi launching di tiga kota di Jakarta. Namun setelahnya Pertamina akan melakukan pengenalan produk-produk ke luar Pulau Jawa seperti Bali dan juga Kalimantan dan Sumatera. Kemudian nantinya akan dikampanyekan lebih lagi di seluruh pelosok Indonesia. Demikian Carlos. Baik, tertambah lagi satu jenis bahan bakar untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Prisky Ladahuan dan Juru Kamera Rangga Samudera melaporkan langsung dari SPBU Abdul Muis, Jakarta Pusat.